Orang muslim yang mengatakan bahwasannya boleh saja mengucapkan selamat natal, saya berani sumpah ikhwah, orang ini tidak punya ilmu agama dan imannya masih sangat tipis. Nggak bisa saudaraku, mengucapkan selamat natal kepada orang nasrani sama mengatakan selamat Allah punya anak. Bagaimana bisa anda berani mengatakan Allah punya anak? Itu kalimat yang sangat berat. Tidak boleh Allah subhanahu wa ta'ala itu la syarikalah tidak ada sekutu baginya, lam nyelit wa lam nyulat, tidak beranat dan tidak diperanakan. Nggak boleh, ngucapin selamat berarti selamat atas keyakinan kalian yang Allah subhanahu wa ta'ala mereka kafir dengan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in amma batu. Selamat hari natal. Ada tadi kita dengar narasi dari Ustaz Duktur yang sangat berani. Dia mengatakan, ya walaupun kalau kita simak ucapannya itu kontradiktif dan aneh. Dia bilang kalau yang membolehkan mengucapkan natal, orang muslim lalu boleh mengucapkan natal, maka berarti yang mengatakan boleh ini adalah orang yang imannya sangat tipis, luar biasa ya. Dia bisa mengukur keimanan orang, bahkan berani bersumpah. Dan juga orang yang bodoh agama. Saya kira masih ada orang yang lebih bodoh dari itu, yaitu ketika mengatakan nginjak tai kucing huduknya batal. Kalau itu mutafak saya kira. Artinya kalau memang pengetahuannya begitu, ya sudah pasti sangat bodoh. Kalau salah ngomong lain. Apalagi yang mengatakan rukun huduk dua. Itu lebih bodoh dari anak ibtidaya mungkin. Kalau memang pengetahuannya begitu, ya goblok. Tetapi kalau mungkin salah ngomong, ya walaupun alam. Apa benar orang yang mengatakan boleh mengucapkan selamat natal itu adalah imannya tipis? Kalau dilihat dari narasi dia, itu malah aneh. Orang ini kalau kita pahami ucapannya, dia mengkafirkan. Bukan hanya imannya tipis. Kenapa? Karena kata dia, mengucapkan selamat natal sama dengan mengucapkan selamat Allah punya anak. Bukan imannya tipis, tapi enggak ada imannya. Kalau kita ikuti ucapan dia. Artinya ada talazum, ada kepastian. Orang kalau mengucapkan selamat natal, pasti dia itu setuju kalau Allah punya anak. Orang kalau mengucapkan selamat natal, pasti dia itu meyakini Allah punya anak. Atau sepakat. Atau membenarkan. Kalau sepakat membenarkan, itu bukan lagi imannya tipis, Pak. Hilang imannya. Kafir. Tetapi lucunya, narasi seperti ini itu tidak ditemukan, diucapkan oleh orang berilmu. Kita ambil dari yang senior misalnya. Imam Al-Ghulqini ketika ditanya tentang ucapan selamat kepada hari raya mengusli. Jawabannya, kalau bermaksud untuk membenarkan agamanya, kesenangan kepada agamanya, artinya apa? Membenarkan akidahnya. Maka kafir. Kalau tidak, tetapi hanya terucap dari lisannya atau hanya tertulis, tidak. Artinya, ikatan atau talazum, keterkaitan antara mengucapkan berarti membenarkan, itu tidak ada. Hanya dikeluar dari mulutnya orang ustad tadi itu. Tidak pernah ada. Ibn Al-Ghul Qayyum pun ketika bersatwa haram, haram, Pak. Haram saja. Tidak ada yang kalau mengucapkan natal, otomatis kamu membenarkan, otomatis kamu kafir. Tidak ada begitu. Eh, kalau misalnya berkilat, tadi tidak bilang kafir. Ih, segoblok lagi. Dia bilang berarti membenarkan hal yang Allah punya anak kok. Gimana nggak kafir membenarkan begitu? Jadi, omongannya saja tidak jelas, tidak sinkron gitu ya. Sampai sumpah-sumpah lagi. Sekarang saya kasih tahu. Siapa ulama yang mengatakan boleh? Dengan catatan tertentu, misalnya punya keluarga. Atau memang ada kepentingan. Mujamalah. Menjaga uhuwa. Siapa yang mengatakan boleh? Syekh Romdon Al-Buti Al-Shahid ditanya, menjawab, boleh. Darul Ifta Al-Misriyah, boleh. Yusuf Kordowi, boleh. Habif Al-Zufri, boleh. Bahkan Roshid Ridho, boleh. Mereka orang-orang yang imannya tipis. Mereka orang-orang yang tidak tahu ilmu agama. Lalu orang ini yang imannya tebal, yang faham agama. Lalu taik kucing, lalu diinjek, matal butuhnya. Lalu kalau butuh cuma dua rukunnya. Saya tidak memilih untuk mengucapkan. Karena saya tidak punya keluarga yang non-muslim. Saya pun tidak punya teman non-muslim. Tidak perlu mengucapkan. Untuk apa? Jadi ketika Syekh Romdon Al-Buti ditanya itu. Ada pertanyaannya itu itoroh. Ada tuntutan. Maka oleh Syekh Romdon Al-Buti ditarik kepada. Bukan mengucapkan atas kebenaran akidatnya. Tetapi Mereka sedang bahagia. Kita tidak bicara bahagia karena apa. Tapi karena ada kebahagiaan. Maka moja malam. Kita ucapkan. Bukan kita membenarkan. Lagi pula secara bahasa putnatal itu artinya lahir. Hari lahir. Kita sepakat Nabi Isa dilahirkan. Apalagi kalau kita mengucap selamat atas kelahiran Nabi Isa. Berarti kita otomatis meyakini Nabi Isa anak Tuhan. Ya kalau goblok. Justru yang goblok itu. Menurut saya malah. Yang mengatakan. Kalau kamu mengatakan selamat natal. Berarti kamu mengatakan Isa anak Tuhan. Itu yang goblok itu. Mereka merayakan lahirnya Nabi Isa. Bukan pengangkatan Nabi Isa sebagai anak. Ya walaupun mereka mengakidatkan itu. Tapi kan bukan itu yang kita yakini. Jadi membahas ayatul musyriqina. Atau ayatul kufar. Hukumnya itu. Antara halal dan haram. Kalau sudah naik ke kafir dan tidak kafir. Itu sudah bicara apa landasan kamu mengucapkannya. Kalau kamu tujuannya setuju dengan agamanya. Meyakini apa yang dia yakini. Kamu tidak mengucapkannya pun sudah kafir. Bukan masalah kamu mengucapkan. Kenapa? Karena itu akidah. Kamu ketemu sama orang. Kamu ucapkan selamat hari raya nyepi ya. Kamu meyakini agama dia benar ya. Bukan ngomong natal. Atau selamat tahun baru. Atau selamat ulang tahun kamu ya. Atau kamu ketemu dengan orang Islam pun. Kamu selamat hari raya idul fitri. Kamu meyakini Isa anak Tuhan kafir kamu. Tidak perlu kamu mengucapkan selamat natal. Inilah kita paham. Yang menyebabkan kafir itu bukan ucapannya. Kenapa? Karena adalah ucapan selamat natal. Tidak ada unsur kekafiran secara koli. Tidak pernah ada. Mesti itu dikaitkan dengan kamu meyakini apa. Itu paham. Ini mudah difahami. Dan hukum seperti ini. Mesti mukhtalaf. Mesti berbeda-beda. Saya ingin disiplin berfikih. Dalam literasi kefikian itu. Hanabilah, habaliyah, syafi'iyah, malikiyah. Itu yang kita dengar ucapan-ucapannya adalah haram. Tidak ada mereka mengatakan otomatis kafir. Mesti kalau mau mengkafirkan. Ada di situ indikasinya. Kenapa? Nah kalau ustadz tadi. Dia akan membuat irdizam. Membuat keterikatan. Seolah-olah pasti. Kalau mengucapkan selamat natal otomatis. Kita meyakini kalau isya anak Tuhan. Kalau meyakini isya anak Tuhan. Tidak perlu mengucap selamat natal. Kamu kentut aja kalau kamu yakin isya anak Tuhan. Kafir kamu. Bukan karena kentutnya kan. Kan goblok kita. Gara-gara kentut jadi kafir. Kamu awi, 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 awi. Kepada orang non-muslim. Kamu meyakini agama dia benar. Kafir kamu. Jadi faham ya, faham. Bukan di selamat natalnya yang membuat orang kafir. Ingat. Tidak pernah ada orang menjadi kafir. Hanya karena mengucapkan selamat natal. Tetapi dia akan menjadi kafir. Kalau akidahnya membenarkan akidah yang salah. Baik dia mengucapkan atau tidak. Beda kalau kamu mengucapkan kalimat-kalimat. Yang memang mengandung unsur-unsur kemurtatan. Secara ucapannya. Murtad bil kauli. Murtad bil fi'li. Murtad bil akidah. Dengan keyakinan. Ada ucapan-ucapan yang akan membuat orang murtad. Tetapi bukan selamat natal. Kenapa? Karena ucapan-ucapan yang membuat orang murtad itu yang kandungannya memang mengandung kemurtatan. Saya tidak memencontohkan. Tidak perlu lah. Tahu mesti faham. Dimana selamat natal itu secara bahasa artinya selamat atas lahir. Kecuali kalau natal itu artinya Isa anak Tuhan. Natal. Lalu berarti kita mengucapkan Isa anak Tuhan. Bisa jadi kalau begitu. Ini natal kan kelahiran. Kelahiran Isa. Masalah diyakinan Tuhan kan urusan mereka. Bukan urusan kita. Jadi justru ulama itu membahasnya yang membolehkan itu ini masuk kepada hukum tahni'ah kepada orang kafir. Sebagaimana juga hukum berduka atau bertazia kepada musibah yang menimpa mereka. Tidak perlu saya baca-baca kitab ini. Sudah selalu dibahas Gus Idrus membahas di sisi haramnya. Selalu membaca bahwa di situ adalah haram. Haram, haram, haram. Tidak ada di situ lalu mengatakan kafir. Dianak membenarkan mereka bahwa Isa anak Tuhan tidak ada. Itu pun haram atau tidak. Kenapa istilah? Karena tidak ada nas yang kut'i, nas yang sore. Nabi melarang. Mengucapkan seperti itu. Makanya ini berarti ada di ranah istilah. Kalian biasa kok melawan 4 madhab negas. Kenapa untuk ini? Kalian tidak mau pakai itu. Kan sudah biasa kalian keluar dari 4 madhab itu. Merasa ini yang paling benar. Apa perlu saya tunjukkan? Kalau taik kucing diinjak batal butuhnya itu keluar dari seribu madhab itu. Jangan kan cuma 4. 2 juta madhab pun tidak akan pernah ada yang seperti itu. Taik kucing suci itu kan keluar dari 4 madhab itu. Artinya kalau kamu menganggap taik kucing suci, Sama dengan kamu mengatakan mengucapkan natal boleh. Karena mengucapkan natal haram itu anggaplah dari 4 madhab haram semua ulama-ulamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.